Halo guys, selamat pagi Jadi pagi ini guys, saya sedang berada di salah satu pesisir pantai Yang berbatasan dengan Singapura ya Jadi di salah satu pulau terluar dari negara kita Indonesia ini ya Mari kita lihat pulau atau negeri Singapura itu ya, dari sini ya Seperti itu guys Kita zoom, kita dekat ya, hanya nampak gedung-gedung pencakar langit aja seperti itu ya Karena posisinya masih pagi jadi nampak berkabut ya, belum begitu jelas Saya datang ke sini guys, hanya untuk main-main dan jalan-jalan aja ya Bersama dengan anak saya Jadi kalau kita lihat pantainya yang berbatu-batu ini guys Seolah-olah pantai ini sepi dan pantai mati gitu ya Gak ada orang, gak ada makhluk gitu ya Tapi sebenarnya banyak makhluk-makhluk yang tidak nampak di sini ya Tapi kalau kita cermati guys, sebenarnya banyak sekali di sini makhluk-makhluk di batu-batu karang yang nampak seperti ini ya Mari kita lihat guys ya Saya akan coba lihat kira-kira makhluk apa aja yang ada di batu-batu karang Nah, di sana itu guys, nampak ada pergerakan kan Nah, tuh, 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 nampak kan Mari kita dekatin guys Kita dekatin langsung gak bergerak dia ya Nah, ini dia guys, nampak kan Nampak kan Nah, ini dia Nah, ini dia kan Nampak kayak batu karang yang Nah, ini dia kan Nah, kira-kira menurutmu makhluk apa nih guys Jadi, nampaknya seperti mati kan Tidak bergerak, tidak ada pergerakan gitu ya Jadi, mari kita buktikan guys Bahwasannya ini adalah makhluk hidup ini guys Kita masukkan ke dalam air nih ya Kita tunggu sebentar Nah, kan dia bergerak kan Nah, dia hidup kan Nah, jadi menurutmu kira-kira ini Binatang ini apa namanya nih guys Kalau di tempat saya ini namanya bekingking ini guys Ya kan Jadi, bekingking ini Ini sering aktif di malam hari dan di pagi hari guys Dan habitatnya itu di pinggir-pinggir pantai yang berbatu-batu seperti ini ya Nah, berbatu-batu karang seperti ini ya Nah, coba mari kita lihat lagi ya Nah, itu saya bersama dengan anak saya kesini guys ya Lagi cari bekingking juga kayaknya itu guys Tapi tak apalah hiburan guys ya Tapi tidak saya bawa pulang Hanya sekedar mencari saja Untuk hiburan gitu ya Nah, mari kita cari lagi guys Nah, di mana ya Biasanya ada di batu-batu gitu Nampak deh guys Karena kalau tidak bergerak Kita nggak nampak guys Jadi kita diem dari jauh kan Baru dia bergerak baru nampak Nah, itu deh guys Nampak kan? Aku tadi nampak dia bergerak Nah, itu tuh tuh Nampak kan? Nah, mari kita dekatin guys Kalau lagi diem dia nggak nampak Nah, kan ada bergerak kan itu Itu dia Kita tangkap dia guys Nah, ini dia guys Ya kan? Ini juga bekingking namanya guys Tapi cangkangnya berbeda dengan tadi ya Karena bekingking ini sebenarnya Makhluk ini atau binatang ini Terlahir dengan tidak memiliki cangkang guys Jadi dia suka hidup bergontak-ganti cangkang Jadi menggunakan cangkang dari Binatang-binatang laut yang sudah mati Eh, jatuh pula Tapi nggak apa-apa Dia nggak mati tuh guys Nah, ya kan? Udah biasa dia jatuh-jatuh gitu Jadi cangkangnya itu juga bisa melindungi diri ya Dari benturan ombak Menghantam dia ke batu-batu karang gitu ya Jadi jatuh dengan ketinggian segitu Dia nggak apa-apa Nah, seperti ini dia binatangnya tuh ya Dia cukup unik Cukup lucu gitu guys ya Jadi biasanya binatang ini juga Paling suka itu Diambil oleh anak-anak Saat anak-anak main-main di pinggir-pinggir pantai gitu kan Yang dicari ya binatang seperti ini Jadi untuk mainan Mari coba kita cari lagi guys Mudah-mudahan kita nanti dapat ya Kita akan terus menyusuri Pesisir yang berbatu-batu ini guys Dan saat ini memang lagi surut ya Lautnya ya Sehingga Gampang dan mudah kita untuk Berjalan ya di pinggir pesisir ini ya Mari kita coba cari lagi guys Mudah-mudahan dapat kita ya Karena hari masih pagi Karena kalau hari sudah agak siang Nggak ada lagi nih guys Nah, kita cari ya Nah, itu nampak itu guys Ada kan? Nampak kan? Nah, ini-ini-ini Kalau dia tidak bergerak Kita nggak nampak guys Mirip sekali seperti batu guys Nah, ini kan Nah Mirip batu kan? Nah, kita lihat guys Nah, iya-iya Kita lihat ya Nah, ini dia guys Banyak kan di pinggir-pinggir pantainya kan? Nah, kita masukkan air Dia hidup dia nanti kan? Dia akan bergerak Nah, kan? Kalau dia bergerak Baru nampak ini makhluk hidup guys Kalau dia tidak bergerak Betul-betul kayak batu tuh guys Betul-betul tak nampak gitu ya Nah, ini kan? Jadi cukup lucu dan unik ya Dan binatang ini memang suka sekali Sama anak-anak ini ya Dan banyak sekali mungkin Anak-anak di negeri kita itu Kalau ke pesisir yang dicari ini ya Untuk mainan biasanya itu ya Cuma itu tadi Jadi binatang ini itu aktifnya Biasanya di malam hari Atau di pagi-pagi hari Pagi-pagi benar Sebelum matahari terbit ya Kalau matahari sudah terbit Susah Susah nak nyari itu guys Nah, mari coba kita cari lagi ya Mudah-mudahan kita nanti dapat ya Jadi, cara mencari beking-king ini Sebenarnya cukup mudah guys Jadi, biasanya orang Pada mencari itu Pada saat malam hari ya Pada saat air surut gitu ya Nah, tetapi biasanya Kalau malam hari itu kan Cukup riskan ya Harus ditemani oleh orang dewasa Nah, tetapi Kalau kita mau mencari yang Pagi hari gini ya Sebelum matahari terbit ya Itu gampang Jadi, kita cukup berdiri Di pinggir pantai begini kan Jangan dulu kita bergerak ya kan Kita sambil tengok sana Tengok sini gitu kan Nanti ada pergerakan Begitu Baru kita dekatin Nah, itu udah pasti dia itu guys Nah, coba kita nyari ya Nah, kita berdiri diem Gini kan Nanti pasti ada pergerakan itu guys Nah, coba kita Lihat ya Nah, itu disana itu guys kan Ada pergerakan kan Nampak gak guys? Nah, itu dia Mari kita dekatin ya Tadi ada nampak bergerak sedikit Tidak bergerak Nah, itu dia Nah, kan ada pergerakan Itulah dia ya Nah, ini bekingking juga ini guys Jadi, cukup mudah cara mencarinya ya Kita diam Dia bergerak Nah, baru kita dekatin Nah, seperti itu cara mencarinya guys Nah, ini dia kan Nampak kan? Nah, itu dia Jadi Memang Cukup mengasikkan juga ya Kita berlibur ke pantai Yang berbatu-batu karang gini Dengan mencari Bekingking begini ya Jadi, cukup Cukup asik lah Cukup terhibur kita guys Jadi, seperti itu ya Nah, ini dia kan Nampak kan? Lucu juga ya Bekingkingnya ini ya Nah, dia bergerak ini Kalau kita diem Dia bergerak Terus dia ini Nah, ini dia Jadi, cangkangnya itu Cukup keras ini guys Ini kan? Saya senang kali juga Melihat pantai seperti ini guys ya Masih banyak habitat-habitat alamnya Yang masih terjaga begini ya Dan saya rasa ini Kalau kita mencari malam hari Pasti banyak di sini nih guys ya Karena agak pagi hari Sehingga Kurang ada penampakan gitu ya Karena Binatang ini Cukup pintar untuk berkamoplasi guys ya Jadi, makanan binatang ini Sebenarnya cukup mudah Dia itu menggunakan Rumput-rumput laut gitu ya Atau juga Apa Ya, bangke-bangke Ikan yang sudah mati Itu akan dimakan oleh Bekingking ini ya Nah, ini contoh Bekingking yang sudah mati nih guys Ya kan? Jadi, itu nanti Yang sudah mati itu Akan dipakai oleh Bekingking yang masih hidup ya Untuk bergonta Ganti rumah gitu ya Atau ganti cangkang gitu ya Jadi, seperti itu Pola dan gaya hidupnya guys ya Jadi, bekingking ini Sebenarnya Hampir di seluruh pantai Di Nusantara kita Itu ada itu guys ya Jadi, di pantai-pantai Yang berbatu-batu Begitu ya Asalkan pantainya itu Tidak tercemar oleh Limbah-limbah industri Pasti dia Ada itu guys ya Karena habitatnya Memang di Perairan-perairan Dangkal ya Di tepi-tepi pantai Yang berbatu-batu Begitu ya Jadi, bagi teman-teman Yang suka main Ke pesisir-pesisir Pantai yang berbatu-batu Begini Bisa sambil Hiburan cari bekingking Seperti saya nih guys ya Jadi, lumayan cukup Mengasihkan gitu ya Tapi ya Jangan diambil ya Biar aja lah Dia hidup di habitatnya ya Supaya Keseimbangan ekosistem Tetap terjaga gitu guys ya Oke guys Saya rasa itu saja Perjalanan kita Pada pagi hari ini ya Karena matahari Sudah mulai terbit Jadi, sudah mulai susah Cari bekingking guys ya Jadi, saya ada di Sudut daripada negeri kita Yang berbatasan dengan Singapura Nah, disana itu Singapura itu guys ya Mari kita coba Zoom lagi ya Kita dekatkan Singapura itu ya Kita lihat dari Tempat saya berdiri ini ya Nah, itu dia Negeri Singapura itu ya Sudah mulai nampak dia Kalau Sudah ada matahari begini ya Nah, kita akan Zoom guys ya Nah, seperti inilah Kurang lebih ya Singapura itu ya Masih juga terlihat Gedung-gedung pencakar langitnya Nah, seperti ini Ya kan Dengan arus pelayaran Yang sangat padat gitu ya Oke guys Terima kasih Saya rasa Itu saja Perjalanan saya Menuju Pulau perbatasan Dengan negeri Singapura ini ya Mudah-mudahan Perjalanan saya kali ini Bisa Menghibur teman-teman sekalian Yang suka Berlibur ke Pesisir atau pantai-pantai ya Oke guys Terima kasih Salam Lestari Dari Bang Sepir Sampai-pantai ya Sampai-pantai ya Sampai-pantai ya Sampai-pantai ya Sampai-pantai ya